Hai Hai guys selamat datang kembali di channel materi sejarah selamat menikmati jangan lupa klik subscribe disini ya Oke jangan lupa tombol lonceng like comment and share kali lagi kamu subscribe dulu tombol merahnya klik loncengnya like comment and share thanks Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dojama di channel materi sejarah dimana hari ini kita akan membahas bagaimana Indonesia pada masa penentukan Jepang kita tahu sebelumnya kita telah membahas bagaimana kehidupan akar-akar demokrasi akar-akar nasionalisme yang sudah kita bahas sekarang kita maju ke bab baru bahasan baru bagaimana sih Indonesia pada masa penentukan Jepang apakah lebih bagus dari zaman India Belanda atau sebaliknya lebih buruk atau sama-sama aja kita lihat lebih lanjut bagaimana kondisi Indonesia pada masa penentukan Jepang ya di sini bab tiga ya Indonesia pada masa penentukan Jepang kita akan ada dua materi khusus yaitu kehidupan bangsa Indonesia pada masa penentukan Jepang terus yang kedua adalah perlawanan rakyat terhadap masa penentukan Jepang kita akan lihat di sini ya kehidupan bangsa Indonesia pada masa penentukan Jepang yang pertama adalah kehidupan politik dan militer kenapa kehidupan politik dan militer karena memang Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan apa tujuan ingin menguasai Asia Timuraya ya ada ada politik ekspansi yang mana apa yang namanya ekspansi pasti ada militer di sana nah eh mengenai bagaimana datangnya Jepang sampai ke Indonesia itu tidak dibahas lagi di sejarah peminatan ini kenapa karena memang materi itu sudah disampaikan di sejarah Indonesia jadi kita akan langsung fokus bagaimana pengembangannya kehidupan politik dan militernya sampai ke bidang-bidang yang lain ya nah disini ada dua hal pemerintahan sipil dan militer dan organisasi pergerakan kita tahu di sejarah Indonesia juga sudah dibahas bahwa pemerintahan di pendudukan Jepang di Indonesia itu membentuk dua pemerintahan yang satu pemerintahan sipil dan yang satu pemerintahan militer dimana intinya adalah pemerintahan pemerintahan militer Kenapa karena pemerintahan sipil itu diatur sedemikian rupa untuk apa untuk mendukung segala keperluan militer Jepang seperti itu ya nah disini ada dua yang pertama membentukan pemerintahan sipil dengan dasarnya undang-undang nomor 27 tahun 1942 mengenai aturan pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 28 nya di tahun yang sama mengenai aturan pemerintahan shu dan tokubetsushi atau pemerintahan residen dengan daerah khusus gitu ya nah yang selanjutnya adalah Jepang membentuk pemerintahan militer sesuai mandat markas besar tentara Jepang nah di materi setiap Indonesia itu disebutkan ya bahwa Indonesia ada dibagi tiga pemerintahan militer yaitu angkatan daerah dua angkatan laut satu yang satu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi dan yang satu di Jawa dan Madura berpusat di Jakarta nah yang ketiga adalah pemerintahan militer yang digunakan angkatan laut yang berpusat di Makassar nah nah itu adalah pemerintahan sipil dan militer otomatis berubah ya kalau sebelumnya Gubernur Jendral itu tidak memisah-misahkan sipil dan militer semua dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral sekarang dipisah mana pemerintahan militer mana pemerintahan sipil seperti itu nah yang selanjutnya adalah di bidang politik ada sebelum Jepang datang kita sudah mempunyai organisasi-organisasi pergerakan ya kalau dulu kita bahan tentang Juditomo tentang Syarikat Islam ada juga Indies Parties terus kemudian kesini-kesininya ada PKI ada PNI ada PSI ada PSI ada parindra parindro gitu ya dan GAPI dan lainnya itu semua adalah organisasi-organisasi pergerakan pada zaman Hindia Belanda lalu kemudian pada masa Jepang justru semua organisasi itu dibubarkan kenapa karena Jepang ingin menghapu segala pengaruh Belanda di Indonesia sebagai gantinya sebenarnya ada yang namanya Chwosangin yaitu sebuah Dewan Pertimbangan pusat dimana nanti ada juga Dewan Pertimbangan daerahnya yang intinya adalah memberikan masukan kepada pemerintah Jepang mengenai kebijakan Jepang di Indonesia itu dipimpin oleh Soekarno nah namun di itu kan itu dalam badan pertimbangan ya kalau ini lebih kepada organisasi pergerakannya yaitu organisasi pergerakan prinsipal nasionalis yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang nanti ada di sejarah Indonesia yang bisa juga kita bahas ada organisasi sosial kemasyarakatan ada organisasi militer ada organisasi semi-militer nah disini organisasi sosial kemasyarakatan yaitu ada gerakan tiga A ya Nippong Cahaya Asia Nippong Pemimpin Asia dan Nippong Pemimpin Asia lalu ada juga gerakan Putra dan Jawa Hokokai dan selanjutnya di organisasi semi-militer ini disebutkan sebagian aja ya ada Senendan ada Kiribodan dan organisasi militer ada Heiho dan Pertang dimana kita tahu Pertang menjadi salah satu cikal bakal Tentara Republik Indonesia kita ya Tentara nasional kita TNI kita ya pada awal-awal kemerdekaan Indonesia nah kalau itu di kehidupan politik dan militer disini ada kita selanjutnya bahas bagaimana kehidupan ekonominya nah ekonomi yang berlaku di Jepang adalah sistem ekonomi perang artinya apa segala kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan perang saya garis bahwa disini adalah kepentingan perang ya kepentingan perang dan bumi yang diperlukan untuk melanjutkan perang dan yang selanjutnya adalah ya memutus suplai musuh agar segala sumber daya alam yang dikuasai Jepang di Indonesia itu tidak diambil oleh seperti itu nah disini karena memang segalanya di apa tujunya untuk perang maka disini ada praktek eksploitasi ekonomi dimana ekonomi yang dieksploitasi adalah di bidang pertanian dan ada juga di tambang minyak di Sumatera dan Kelimatan kalau pertanian Jawa kenapa karena memang bahan-bahan pangan itu disuplai rata-rata dari Jawa di mana aturannya sangat mengikat ya yang paling membaratkan adalah saat itu eksploitasi itu dilakukan yang pertama petani hanya boleh memiliki 40% dari hasil pani 30% diserahkan di Jepang 30% disimpan di Lumbu Padi otomatis petani hanya memanfaat 40% kebayang nggak dari 1 ton cuma dapat 400 kg masih mendiga petani dapat 1 ton bayangkan aja dia dapat 100 kg 40 dia dapat harusnya 60% yang dia 40% setelah dia makan yang seharusnya 60% itu dia juga untuk meningkatkan ekonomi dia entah itu dijual atau dibarket dan lainnya ini diambil oleh Jepang untuk kebutuhan Jepang dan Lumbu Padi sebagai bibit sama aja ya itu pun untuk keuntungan Jepang juga ini cuma 40% kebayangnya bagaimana pertanian kita dieksploitasi oleh Jepang terus ini selanjutnya adalah eksploitasi tambang minyak bumi di Sumatera dan Kalimantan ya sudah barang tentu ya karena kendaraan-kendaraan perang pasti perlu memerlukan minyak bumi otomatis ya segala minyak bumi yang ada di Sumatera dan Kalimantan itu diambil oleh Jepang untuk keperluan perang oh iya satu lagi di pertanian ini juga salah satunya udah mah sudah dia mendapat 40% saja dari hasil panen malalah hanya pun dia pun harus pakai untuk menanam jarak sebagian pohon jarak ya dimana pohon jarak ini ya sudah tahu sebagai bahan bakar juga untuk bisa menjadi pengganti dari minyak bumi seperti itu dari kehidupan ekonomi gimana susah atau enggak ya kalian bisa mengikutkan ya seperti itu nah ini adalah contohnya bagaimana beras-beras itu dicetorkan lalu yang selanjutnya adalah kehidupan sosial nah tadi beras-beras yang dikumpulkan keamanan-keamanan yang dilaksanakan itu akhirnya dibentuklah tona rigumi tona rigumi itu adalah unit kera kecil dari kebijakan pangan dengan rumah tangga petani sebagai sumber penyerahan pangan sekaligus tenaga yang diperlukan untuk keperluan gotong royok nah tona rigumi ini adalah cikal bakal dari apa dari rukun tetangga atau RT ya dia elemen terkecil dalam sistem demokrasi dia RT ya RT yang kemudian sampai sekarang masih kita pakai untuk apa sebenarnya untuk tujuan awalnya ya untuk mengumpulkan sumber penyerahan pangan gitu ya sebagai tempat pengumpulan pangan tapi ya akhirnya sekarang kita serah sebagai demokrasi yang paling kecil di lingkungan kita yang kedua adalah penggerahan Romusa Romusa kan adalah kerja paksanya seperti Jepang kalau di India Belanda ada namanya Rodi kerja Rodi nah di Jepang ada yang namanya Romusa Romusa ini untuk apa ya untuk membangun segala hal yang dibatalkan oleh Jepang untuk kepentingan perang siapa Romusa nah Romusa ini terdiri dari atas pemuda desa petani dan penduduk laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan kebayang ya penduduk laki-lakinya diambil penduduk luk kalau di sejarah Indonesia disebutkan penduduk yang diambil adalah 16-15 tahun kebayang ya pemudanya hilang di sebuah desa bagaimana kependudukannya bagaimana regenerasi di desa tersebut sebayang ya selama 2 tahun atau 3 tahun suatu daerah tidak ada minim sekali pertumbuhan penduduknya ya gara-gara apa karena yang tersisa siapa ya laki-laki cacat perempuan perempuan laki-laki yang sehatnya ya pergi gitu ya diambil oleh Romusa nah Romusa sendiri sebenarnya baik tujuannya rekrutannya jelas dimana dia harus izin dulu dia harus mengajukan formulir dulu harus jelas disimpan kemana tenaganya dibayar berapa dan lainnya tapi pada kenyataannya mereka akhirnya tidak mendapat apa yang dijanjikan jadi seolah-olah ya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan terus yang kedua adalah Jepang menjadikan pulau Jawa sebagai tempat utama bagi pengarahan tenaga kerja paksa secara besar-besaran kenapa? karena memang Jawa dari segi penduduk itu justru paling paling banyak mau tidak mau kalau tidak mau paling banyak otomatis ya diambilnya dari Jawa karena secara demografi penduduk Jawa itu yang paling banyak seperti itu ya oke selanjutnya kehidupan sosial yaitu kehidupan budaya ada dua hal yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan yang terakhir adalah perkembangan tenaga nah disini ya mau tidak mau kita harus akui bahasa Indonesia berkembang pada mata Jepang kenapa? karena Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda bagi masyarakat Indonesia dan bahasa Indonesia dijadikan atau digunakan sebagai bahasa pengantar sampai ke desa-desa bahkan ketika mengajarkan bahasa, mengajarkan pelajaran sekolah yaitu diperbolehkan bahasa Indonesia padahal sebelumnya bahasa pengantar sekolah adalah bahasa Belanda nah ini mudah diubah selanjutnya adalah mengajarkan bahasa Jepang juga di tingkat sekolah nah mau tidak mau kan ya Jepang pun harus ingin menanamkan budaya Jepangnya ya ya akhirnya selain bahasa Indonesia ada juga mata pelajaran bahasa Jepang di tingkat sekolah seperti itu ya mau tidak mau ya mulailah bahasa Indonesia sudah istilahnya halal ya halal dipakai di tempat-tempat formal itu adalah salah satu keuntungan bagi Indonesia terus selanjutnya adalah perkembangan seni dan budaya memasukkan unsur-unsur Jepang dalam lagu anak-anak dan tarian-tarian ya yang kedua pendirian pusat budaya yang bernama Keiminbunkashirso yang berdiri agar keresa secara berkembang sesuai semangat untuk mengarangi memenangi Perang Pasifik ya memang setelah dibentuknya lembaga tersebut ya akhirnya banyak sekali lahir karya-karya seni di Indonesia gitu ya ada bahkan ada karya lahir sastrawan-sastrawan yang terkenal bahkan sampai saat ini yaitu Haydal Anwar bisa tahu ya salah satunya Mohtar Lubis yaitu lahir pada zaman ini nah selanjutnya yaitu di kehidupan pendidikan ada dua hal di bidang pendidikan yang kedua adalah di bidang pengajaran yang pertama ya di bidang pendidikan menata kembali pendidikan berdasarkan keseragaman prinsipnya ya keseragaman dan persamaan untuk semua kelompok etnik dan kelas sosial kira kalau dulu di jamannya Belanda yang sekolah ya orang yang ngerat orang-orang Belanda yang memang punya akses kesana sedangkan rakyat jelajah nggak punya hak untuk itu nah dimulai Jepang sudah tidak ada pembedaan lagi semua semua sama harus sekolah gitu gitu yang kedua adalah menghapus secara sistematis pengaruh Belanda dari sekolah-sekolah dan menjadikan unsur Indonesia sebagai lendasan utama salah satu contohnya tadi ya penggunaan bahasa Jepang semua dihapus terus yang kedua buku-buku buku-buku pun yang bahasa Belanda diterjemahkan dengan bahasa Indonesia gitu itu untuk menghapus yang ketiga adalah menjadikan semua lembaga pendidikan sebagai alat doktrin kemakmuran Asia Timuraya ya mau tidak mau Jepang punya kepentingan untuk apa untuk ya menanamkan ide-ide tentang Asia Timuraya Jepang sebagai pemimpin ya Asia Timuraya dimana Indonesia akan sejahtera dibawah kepemimpinan Jepang tapi kenyataannya ya seperti itu lah ya dilihat nanti nah yang kedua adalah sistem pengajaran pada masa pendudukan Jepang Jepang membuka segala jenis sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ya pemerintah Jepang menyatakan bahwa setiap sekolah terbuka bagi semua lapisan masyarakat tadi tanpa ada diskriminasi sekarang rata seragam gitu ya tidak ada diskriminasi sosial dan lainnya yang ketiga Jepang melakukan penyeragaman sekolah dengan tujuan memudahkan pengawasan jadi disamakan semua di negerikan kenapa? agar lebih mudah dalam mengawasi bahkan kalau dilihat di buku bahkan sekolah swasta Muhammadiyah taman siswa dan lainnya pun itu dijadikan sekolah negeri untuk memudahkan pengawasan dan yang keempat pembukaan sekolah kejadian sesuai minat siswa di bidang keahlian di bidang keahlian tertentu nah disini mau tidak mau ya Jepang secara pendidikan memberikan dampak yang serius terutama soal bahasa tadi mulai buku-buku terjemahkan bahasa Indonesia kemudian dipakai jabatan-jabatan pimpinan banyak sekali lah Jepang yang memberikan dampak positif dibanding juga memang banyak juga dampak negatifnya jadi kalian bisa lihat apa sih bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari segala kebijakan Jepang di Indonesia oke terakhir nah ini seperti biasa ada review ya untuk apa? untuk mengkaji lebih lanjut agar kalian lebih paham lagi kalian bisa mengerjakan review dari saya yang pertama bagaimana kondisi organisasi politik pergerakan pada masa penduduk Jepang apa dan bagaimana sistem ekonomi yaitu maaf salah ketik yang diterapkan Jepang bagaimana kondisi sosial desa saat diterapkan nyara musa bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada saat pendudukan Jepang dan yang terakhir bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan nah itu jadi dari awal sampai akhir sudah dijelaskan bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang semoga kalian lebih paham bisa menjelaskan ulang ya ke teman-temannya bisa menjelaskan juga ke teman-temannya bisa menjawab pertanyaan setelah menonton video ini agar kalian lebih paham dan lainnya kalau ada yang ditanyakan boleh langsung cek di komentar di bawah ya silahkan tuliskan komentar ada pertanyaan ada apa silahkan sampaikan disana nanti kita bisa berdiskusi dan lainnya seperti itu saya tutup pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah